Oke, Bapak-Ibu, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek jawaban dari anak-anak kita yang masuk ke kelas room kita ini. Pertama, kita masuk ke akun kita, ke pelajaran kita masing-masing, kita kasih contoh matematika kelas 6. Nah, kita klik tugas kelas, loading lagi, nah saya sudah memberikan tugas itu 2 kali, ini dan ini, nah sekarang kita coba contoh kita klik soal yang kita berikan misalnya soal cerita ini, soal cerita, nanti akan disitu akan ada tulisan, yang sudah diserahkan ini, diberikan ini, yang dinilai 24 anak, atau yang lain, yang belum dinilai misalnya. Nah, dari sini kemudian kita klik yang diserahkan, dari yang diserahkan ini, ada beberapa file, ada yang masuk, ini ada beberapa, diserahkan, nah kita klik mulai dari yang pertama, Aiko Anaya, ini juga kemarin lupa untuk memberikan nama. Nah, kemudian, kita lihat filenya, ternyata file tidak ada, tidak ada file. Mempunyukannya bagaimana, oh ternyata dia mempunyukannya belum tahu, oke, kembali. Ini kita keluar lagi, klik soal cerita, Alfredo misalnya. Alfredo, kita tunggu, tugas matematika, nah ini sudah ada, tugas matematika yang pertama jawabannya 9.000, 9.600, luas permukaannya ini. Nah, kemudian, kita kasih nilai, kalau nilainya bagus, betul semua, skornya 100. Nah, ini adalah nilai 100 dari 100, skor 100, bukan nilai 100 per 100, tapi nilai 100 dari skor 100. Nah, kemudian, kasih, ini, apa, komen, misalnya, pekerjaan sudah bagus, kemudian kita posting, kembalikan, kita kembalikan ke mereka, sehingga mereka tahu hasilnya, oh aku dapat nilai 100. Sampai ini hilang, ini baru membalikan, karena perjalanannya jauh, nah sudah selesai, kita keluarkan lagi, kita klik lagi yang lain, Kalista Theodora, Kalista Theodora, pekerjaannya, kita lihat, ada, nah ini miring-miring, miring. Ini jawabannya yang mana, ini 80, tingginya 80, ini yang prisma, 59, ini yang balok, ini masih salah, untuk yang luas permukaannya ini salah, kita kasih komen, nilainya 2, skornya 100, maka dapatnya nilai 50 dari skor 100. Kemudian kita kasih komen, jawaban B, belum tepat, kita kasih, apa namanya, komen yang positif, yang mendukung, jangan, jawaban salah, tapi kasih jawaban, jawaban B, belum tepat, tidak perlu dikasih penjelasan. Nah, ini kan karena belum, karena belum teliti, jarang membaca soal cerita, ternyata, di dalam soal cerita itu adalah, sebuah bak mandi tanpa tutup, maka luas permukaannya hilang satu, dikasih keterangan lagi, baca soal dengan teliti. Oke, kemudian kita posting, kembali, kembalikan, kita tunggu. Oke, sudah selesai, kita keluarkan lagi. Nah, begitu Bapak Ibu, untuk tutorial bagaimana cara mengecek hasil pekerjaan anak-anak.